9 Star Hegemon Body Arts Season 508, Bertemu Seseorang Secara Kebetulan Om Ketika Long Chen dan Bai Ying Sui keluar dari susunan teleportasi, ada kepala hitam di depan mereka. Susunan teleportasi yang besar itu penuh sesak dengan orang-orang, dan mata orang-orang yang melihatnya pusing. Ayo kita coba, coba, jangan hanya menonton, ayo bergerak. Seseorang terus berteriak. Karena banyak orang datang ke sini, ketika melihat situasi di sini, mereka kaget dan lupa untuk maju, yang menyebabkan banyak orang terjebak dalam susunan teleportasi dan tidak bisa keluar, dan mereka cemas di belakang. Berteriak. Long Chen dan keduanya bergerak maju mengikuti arus orang, dan setelah berjalan lama, talenta mulai menjadi sedikit lebih jarang, tetapi untungnya, status pembangkit tenaga-naga masih sangat tinggi di sini, dan banyak orang akan dengan sengaja ikuti mereka. Jaga jarak agar tidak menyinggung mereka. Bai Ying Sui berasal dari klan Naga Putih, dan klan Naga Putih relatif pemarah, tidak sekeras dan berperang seperti klan Naga lainnya, tetapi orang asing yang kuat tidak dapat membedakan jenis klan Naga. Selama mereka berasal dari klan Naga, mereka akan menjauh. Dan beberapa ras tidak memiliki keunggulan ras Naga. Long Chen melihat dengan matanya sendiri bahwa seorang pria celaka menyelinap pantat wanita sambil berjalan melewati arus orang. Naik adalah tamparan di wajah. Pria itu sepertinya sudah terbiasa dengannya sejak lama. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan terus bergerak maju. Tidak butuh waktu lama baginya untuk berteriak, lubang hidungnya berdarah, dan seluruh orang itu berdarah. Long Chen melihat adegan ini dan hampir tidak tertawa. Apa yang salah? Bai Ying Sui memandangi pria itu, dan kemudian menatap wajah Long Chen yang tidak bisa berkata-kata, dan mau tidak mau bertanya. Tangan dan kaki orang ini tidak bersih, kata Long Chen. Aku tahu, aku baru saja melihatnya, tapi kenapa tiba-tiba dipukul seperti ini? Kata Bai Ying Sui. Karena aku buta, aku salah menyentuh pria, lalu Long Chen merentangkan tangannya. Engah! Bai Ying Sui tidak bisa menahan tawa, pria itu benar-benar bodoh. Berjalan di tengah kerumunan, Long Chen menemukan bahwa di sini terlalu hidup. Dia melihat semua jenis makhluk. Banyak makhluk yang hanya bisa dilihat di buku kuno, dan beberapa makhluk bahkan tidak tercatat di buku kuno. Bahkan jika Anda datang ke sini dengan pengetahuan Long Chen, Anda merasa seperti orang desa yang memasuki kota. Semuanya segar. Hah! Tiba-tiba, ketika sekelompok orang yang memakai topi bambu lewat tidak jauh di depan Long Chen, Long Chen terkejut, dan sosok ini membuat Long Chen merasa sedikit familiar. Namun, ada terlalu banyak orang di sini, sosok itu menghilang dalam sekejap, dan dia menghilang saat mencarinya. Di sini, Long Chen tidak bisa menggunakan kesadarannya untuk mencari, dia hanya bisa melihatnya menghilang. Apa? Bai Ying Suan bertanya. Unggung orang itu terlihat familiar, kata Long Chen. Tiba-tiba, hati Long Chen tergerak, dan sesosok tiba-tiba muncul di benak Long Chen. Dia juga mengenakan topi dan tidak menunjukkan wajahnya, tetapi memberinya informasi tentang keluarga pemburu kehidupan, dan akhirnya Long Chen menghancurkan sarang lama mereka. Itu pasti dia. Long Chen tidak menyangka akan melihatnya di sini, tetapi saat ini pakaian pria itu berbeda dari sebelumnya, dan sepertinya ada topeng di bawah topinya. Tunggu, topeng, seorang master catur. Long Chen tiba-tiba teringat bahwa aura-orang ini sangat mirip dengan murid sekte catur yang dia bunuh, dan pada saat yang sama Long Chen ingat bahwa dia menggunakan murid langit kecubung untuk melihat lelaki tua sekte catur dan pembangkit tenaga listrik kuil belakang di aloh, Long Chen tiba-tiba mengerti. Qi Zong benar-benar datang. Para murid sekte catur pandai mengatur tata letak. Pada awalnya, mereka menuntun saya untuk membunuh pembangkit tenaga dari klan pemburu kehidupan. Saya tidak tahu apakah itu untuk membunuh dengan pisau, atau ada konspirasi lain yang harus saya waspadai. Kata Long Chen. Terakhir kali, Long Chen dan Monian di Demon Demon City ditipu oleh murid Qi Zong dan menderita kerugian besar. Kematian Sing Wu Jiang juga menjadi bagian mereka. Catur benar, iya, aku akan datang menemuimu. Senyum suram muncul di wajah Long Chen. Ngeraka. Tiba-tiba, Long Chen melihat sekelompok orang. Mereka dikelilingi oleh hantu. Mereka adalah hantu dari dunia bawah, dan mereka muncul di sini dengan cara yang megah. Hal yang paling luar biasa bagi Long Chen adalah tidak hanya klan Ming yang muncul, tetapi juga klan Yu. Yang paling mengejutkan Long Chen adalah bahwa kedua ras ini sudah berada di level yang sama, tetapi di sini, mereka melihat satu sama lain, tetapi mengabaikan satu sama lain. Hati Long Chen gila, tangan dan mata Brahma terbuka ke langit, dan semua dunia dan ras telah ditangkap olehnya. Apa yang ingin dia lakukan? Dia jelas memiliki pengaruh yang sangat menakutkan, mengapa tidak menyerang iblis di luar alam, mendapatkan kembali tanah yang hilang, dan merebut kembali surga Kaisar. Bukankah itu lebih sejalan dengan kepentingan pengembangan lembah Pil Brahma? Pada saat itu, lembah Pil Brahma adalah penguasa sembilan surga. Apa yang mereka inginkan di lembah Pil Brahma? Hati Long Chen tenggelam, dan semakin dia tidak bisa mengetahuinya, semakin menakutkan tujuan Brahma. Pop! Tiba-tiba tamparan tajam terdengar di depannya, membangunkan Long Chen dari perenungannya. Ketika Long Chen mengikuti suara dan melihat sosok, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoyangkan tubuhnya. Long Chen melihat seorang wanita, seorang wanita yang setengah kepala lebih tinggi dari pria normal, tetapi tetap cantik, dengan rambut emas dan kuncir kuda yang rapi, seperti benang emas yang jatuh. Kamu kenal dia? Bai Yingzui bertanya. Long Chen mengangguk, lalu berjalan ke sana. Long Chen tidak menyangka akan bertemu Feng Yu di sini, tapi yang tidak diharapkan Long Chen adalah dialah yang ditampar wajahnya. Pada saat ini, wajah Feng Yu sangat jelek, wajahnya ditutupi dengan satu tangan, kemarahan muncul di matanya, tetapi dia mencoba yang terbaik untuk menahannya. Di depannya, ada seorang wanita anggun dengan dua telinga kucing. Dia adalah anak takdir. Dia menunjuk ke arah Feng Yu dan berkata dengan dingin. Berapa kali saya mengatakannya, di Beast Melting Alliance, Anda tidak memenuhi syarat untuk membantah saya, tidak peduli apa yang saya katakan benar atau salah, Anda hanya bisa menjawab, Anda tahu. Chatwoman memiliki wajah bangga dan sudut mulutnya terangkat. Sekilas, dia adalah tipe orang yang sangat sulit bergaul. Di sampingnya, ada juga sekelompok orang kuat dari klan Fusion Beast, dan mereka semua adalah wanita. Mereka tersenyum dan menonton melihat Feng Yu, mereka tidak menunjukkan simpati sama sekali, seolah-olah mereka sangat senang melihat penampilan Feng Yu. Feng Yu dipukuli gelombang segera menarik banyak orang untuk menonton, tetapi melihat bahwa mereka semua berasal dari keluarga Fusion Beast, tidak ada yang mengatakan apa-apa. Lagi pula, ini adalah masalah internal. Kalian bertindak terlalu jauh, jelas kamu tidak tahan, kamu diintimidasi oleh orang lain, tetapi kamu melampiaskan amarahmu pada sister Feng Yu. Saat ini, seorang wanita di sebelah Feng Yu akhirnya tidak bisa menahannya dan berdiri dan berkata dengan keras. Wanita yang Longchen kenal, namanya Hu Xiaoyu, dia memiliki darah Linghu, adalah saudara perempuan Feng Yu yang baik, dan merupakan salah satu wanita terkuat di klan Rongbis saat itu selain Feng Yu. Aku ingin kamu berbicara lebih banyak. Wanita kucing itu sangat marah, dan tiba-tiba ada cambuk kulit di tangannya, dan dia menamparkan wajah wanita itu. Wanita itu terkejut dan marah, tetapi dia tidak berani bersembunyi. Dia hanya bisa membiarkan cambuk itu memukulnya, tetapi sesosok tubuh tinggi berdiri di depan wanita itu. Oh! Cambuk panjang menghantam punggung Feng Yu dengan keras, dan darah segera membasahi pakaiannya. Pada saat itu, Tinju Longchen mengepal erat. Bab 5072, Pantang Feng Yu melangkah maju dan memblokir cambuk untuk Hu Xiaoyu. Hu Xiaoyu tiba-tiba berseru, dia melihat darah yang ternoda di tangannya, matanya langsung merah darah. Itu adalah penampilan kekerasan dari klan Linghu. Cedera Feng Yu membuatnya marah, tetapi Feng Yu memeluknya erat-erat dan mencegahnya mengambil tindakan. Kesabaran, perlawanan tidak akan menyelesaikan masalah, hanya akan membuat kehidupan keluarga kita semakin sulit ke depannya. Suara Feng Yu sedikit mengganggu. Bukannya dia tidak ingin menolak, tetapi dia tidak bisa menolak. Dia tidak sendirian, tetapi dengan ratusan ribu saudara dan saudari. Orang-orang berada di bawah atap rendah dan harus menundukkan kepala. Dia selalu ingat amanah patriark tua untuk merawatnya. Baik mereka, saudari. Hu Xiaoyu berteriak dengan sedih, mengapa ini terjadi? Jika kita mengetahui ini lebih awal, kita mungkin juga. Jangan katakan itu. Wajah Feng Yu sangat berubah, dia buru-buru berhenti. Dia tahu apa yang ingin dikatakan Hu Xiaoyu, tapi nama itu sangat tabu di sini. Dua pelacur kecil, apakah kamu masih memikirkan hantu berumur pendek itu? Jika Anda tidak terlibat dalam hantu berumur pendek itu, bagaimana klan binatang fusi kita akan ditinggalkan dalam kedinginan? Wanita kucing itu memarahi dengan marah. Hantu berumur pendek. Hati Long Chen tergerak, dan tiba-tiba, dia tiba-tiba mengerti bahwa hantu berumur pendek itu sedang membicarakannya. Long Chen pernah bertanya tentang klan binatang Rong dengan klan Yuling, dan ketika dia menyebutkan klan binatang Rong, klan Yuling mencibir, mengatakan bahwa mereka adalah anjing dari lembah Pilbrahma, dan mereka adalah jenis anjing yang paling rendah. Begitu lembah Pilbrahma bergerak, mereka akan menjadi pion, dan bahkan lembah Pil tidak suka memperhatikan mereka, karena keluarga Rongbis termasuk ras yang tidak populer di surga Kaisar, dan lembah Pilbrahma tidak. Memandang rendah mereka sama sekali. Hanya saja anjing ini penurut, jadi saya sesekali akan memberi mereka sedikit keuntungan. Dengan cara ini, klan Rongbis bahkan lebih bertekad ke lembah Pilbrahma. Hanya saja klan Rongbis terlalu antusias, namun IQ mereka terbatas. Mereka sering menyanjung kuku kudanya. Oleh karena itu, untuk klan binatang Rong, lembah Pilbrahma juga suam-suam kuku. Ketika klan binatang Rongbis mengambil Feng Yu dan yang lainnya, mereka bertengkar sangat tidak menyenangkan dengan Akademi Lingqiao. Saat itu, klan binatang Rongbis tidak mengetahui keluhan antara Akademi Lingqiao dan lembah Pilbrahma. Ketika mereka mengetahuinya kemudian, mereka panik, dan mereka ingin mencekik Feng Yu sampai mati, sehingga mereka segera menghubungi Brahma Pilfali. Seorang pria kuat datang dari lembah Pilbrahma dan segera menginterogasi Feng Yu. Pada saat yang sama, dia juga mencari Feng Yu dan tulang punggung kelompok mereka, tetapi tidak mendapatkan berita yang berharga. Kiri. Sejak itu, Brahma Pilfali tidak banyak menghubungi aliansi peleburan binatang. Bahkan, orang jarang menghubungi mereka. Tetapi sebagai anjing paling setia di lembah Pilbrahma, mereka tiba-tiba khawatir tentang untung dan rugi, dan pada saat yang sama, mereka menjadi sangat acu-ta'acu terhadap orang-orang di garis keturunan Feng Yu, dan bahkan membiarkan murid lokal menggertak mereka. Untungnya, setelah Feng Yu datang ke sini, dia mengenali seorang master. Guru itu memperlakukannya dengan sangat baik dan merawatnya dengan sangat baik. Namun, tuannya hanyalah seorang Celestial Sage, dan statusnya tidak terlalu tinggi, jadi dia tidak bisa melindunginya sepenuhnya. Setelah melalui pembaptisan alam rahasia, Feng Yu, di bawah tekanan mental yang ekstrim, sebenarnya hanya tumbuh menjadi anak setengah takdir, yang membuat klan Rongbis semakin kecewa dengan orang-orang tingkat tinggi yang optimis tentangnya. Dan kemudian menyerah mengolahnya. Ketidakmampuan untuk membangkitkan putra takdir di alam yang mulia ilahi berarti akan menjadi puluhan ribu kali lebih sulit untuk membangkitkan putra takdir di masa depan, dan hampir tidak ada harapan. Akibatnya, situasi Feng Yu menjadi semakin sulit, dan di antara pembangkit tenaga listrik yang datang bersamanya, tidak ada satu orang pun yang dapat membangkitkan putra takdir, dan hanya enam orang yang maju setengah langkah takdir. Ini membuat klan binatang Rongbis berpikir bahwa mereka seharusnya tidak membawa mereka sejak awal. Dengan begitu banyak orang, tidak ada satupun son of destiny, dan Rongbis klan menderita kerugian besar dengan membesarkan mereka dengan sia-sia. Awalnya, orang luar ini akan didiskriminasi oleh kekuatan lokal. Sekarang, mereka diperlakukan seolah-olah mereka bukan manusia. Feng Yu telah menjadi karung tinju mereka. Baru saja, mereka memasuki kota hantian bersama. Karena Chatwoman diperas oleh seseorang, dia marah dan memarahi seseorang. Setelah dia selesai memarahi, mereka menemukan bahwa itu adalah kekuatan yang tidak mampu mereka sakiti, dan mereka dengan cepat meminta maaf kepada mereka. Orang-orang mengatakan kepadanya bahwa dia gila, tetapi mereka tidak memperhatikannya lagi, dan dia menjadi jelek, dan semakin dia memikirkannya, dia semakin marah. Meskipun Longchen tidak mengetahui situasi spesifik Feng Yu di Rongbis klan, dia bisa menebak 7 atau 8 dari 10 setelah sedikit pengamatan. Apa yang kamu tangisi? Apakah kamu menangis? Kenapa kamu tidak mati? Jangan malu di sini. Melihat Hu Xiaoyu masih menangis, Chatwoman sangat marah. Apakah kamu tidak akan mengambil tindakan? Bai Yingzui bertanya ketika dia tidak tahan lagi. Aku tidak bisa membantunya, ini adalah jalan yang dia pilih sendiri, dan dia harus menyelesaikannya dengan air mata berlinang. Bahkan jika dia ingin berbalik, dia harus berbalik sendiri daripada aku yang menariknya kembali. Longchen menggelengkan kepalanya. Ketika Feng Yu membawa orang pergi, itu adalah pilihannya, dan Longchen menghormati pilihannya. Pada saat itu, Longchen memiliki firasat bahwa dia akan mengalami kesulitan di klan binatang Rongbis, Longchen tidak menyangka bahwa kehidupan Feng Yu lebih sulit dari yang dia bayangkan. Di masa lalu, kesombongannya adalah pemimpin. Ketika dia memasuki kaisar surga, dia sangat bersemangat dan penuh kerinduan akan masa depan. Sekarang, kesombongan dan ketajamannya akan digagalkan, dan Longchen merasa kasihan padanya. Tapi seperti yang dikatakan Longchen, jalan yang dia pilih harus diselesaikan dengan air mata berlinang. Bahkan jika dia berbalik, dia harus memilih gilirannya sendiri, bukan Longchen untuk membantunya memilih. Ini tidak mungkin, tidak peduli seberapa tinggi kultifasi Longchen atau seberapa kuat kekuatannya, dia tidak dapat mengubah kehidupan orang lain, dan dia tidak dapat mengubah mereka. Di dunia ini, hanya dirinya yang dapat mengubah takdirnya, dan kekuatan eksternal lainnya hanya saya yang dapat membantu Anda untuk sementara, tetapi tidak selamanya. Jika Longchen membantunya kali ini, bagaimana dengan lain kali? Jika Longchen tidak membantunya, dia masih akan jatuh ke pusaran itu. Dalam hidup, beberapa kerugian harus dimakan, dan beberapa jebakan harus dihindari gelombang Feng Yu terlalu damai di klan Rongbis, dia terlalu stabil, pengalamannya terlalu sedikit, jadi dia tidak bisa melihat banyak hal dengan jelas. Orang selalu harus membayar harga untuk kemudaan dan ketidaktahuan mereka sebelum mereka benar-benar dewasa. Namun, tumbuh dewasa juga merupakan masalah kemungkinan. Beberapa orang jatuh ke dalam perangkap, dan kemudian tidak ada apa-apa. Apa kamu sudah selesai? Konflik dalam klan anda sendiri diselesaikan di klan Hui, mengapa anda lari kesini untuk bermain dengan gengsi? Saat ini, seseorang tidak terbiasa dan berkata dengan marah pada Catwoman. Jangan lihat kekejaman Catwoman terhadap Feng Yu dan yang lainnya, tapi dia tidak berani memperlakukan orang lain. Dia mendengus dingin dan berjalan maju dengan semua orang. Saudari Feng Yu, apakah kamu baik-baik saja? Mengapa kita tidak kembali? Hu Xiaoyu memandang Feng Yu dan berkata, itu hanya cedera kulit. Saya baik-baik saja. Aku datang ke sini. Mari kita pergi dan melihat-lihat. Dia mengatakan bahwa bahaya dan peluang hidup berdampingan. Begitu mereka ditangkap oleh saya, saya akan membuat mereka membayar harganya. Feng Yu mengertakan gigi, melihat ke arah di mana Catwoman dan yang lainnya pergi. Setelah mereka berdua selesai berbicara, mereka berjalan menuju kedalaman kota Hantian. Bab 5073, ide yang lebih berani. Apakah dia temanmu? Bai Yingzwe bertanya sambil melihat Feng Yu pergi. Longchen menganggup dan berkata, itu masih sangat bagus, dan aku telah bertarung berdampingan. Sebenarnya, kamu bisa membawanya ke klan Bai Longku agar dia tidak perlu diintimidasi. Kata Bai Yingzwe. Longchen memandang Bai Yingzwe, keluarga Bai Long baik, tapi sayangnya, mereka tidak bisa melihat terlalu jauh, jadi dia tidak mengerti perilaku Longchen. Longchen ingin menjelaskan, tetapi dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Bahkan jika penjelasannya jelas, itu tidak masuk akal. Ras apapun memiliki sesuatu yang konstan di tulangnya. Anda dapat memahami beberapa hal jika Anda dapat memahaminya, sebaliknya menjelaskannya. Itu juga tidak berhasil. Jika dia ingin menyingkir, saya akan membantunya, tetapi hanya sedikit yang bisa saya lakukan untuk membantunya. Saat ini, dia seperti terjebak di dalam sumur. Aku tidak bisa menariknya. Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan adalah melemparkan tali padanya. Sayangnya, sekarang dia tidak memiliki keinginan yang kuat untuk mengubah status quo, kalau tidak aku bisa melempar tali itu padanya sekarang. Longchen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Bai Yingzwe jelas tidak mengerti kata-kata Longchen, dan Longchen tidak menjelaskan terlalu banyak. Dia terus berjalan berdampingan dengan Bai Yingzwe, dan segera sebuah kotak besar muncul di depannya. Melewati gerbang, Bai Yingzwe berseru, dan aura ilahi yang luas mengalir ke wajahnya. Jika prestise suci Sanmai Tian Sheng adalah lautan luas, maka aura ketuhanan ini sama agungnya dengan alam semesta. Dibandingkan dengan aura itu, tekanan dari Trivain Heavenly Sage sekecil setetes air di lautan. Bahkan Longchen gemetar di dalam hatinya. Dia belum pernah menemukan aura ilahi yang begitu luas. Keluasan dan keluasan membuat orang merasa sangat kecil. Siapapun hanya bisa merangkak di depan aura itu. Di tanah, mendongak, dua patung dewa berdiri di langit. Di depannya, orang-orang seperti semut. Kedua patung itu dikelilingi oleh cahaya ilahi yang memantulkan alam semesta. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya berlutut di tanah dan menyembah para dewa. Makhluk-makhluk ini berasal dari ras yang berbeda, tetapi mereka bersujud di tanah, postur berlutut mereka sangat standar, dan ekspresi mereka sangat saleh. Kedua patung tersebut adalah Dabrahma dan Luo Tianyei. Dabrahma memegang gambar dewa, seperti sarjana memegang gulungan, dengan ekspresi anggun. Di matanya, langit berbintang tampak bersinar, membuat orang tidak berani melihat secara langsung. Luo Tianyei memegang tungkupil di tangan kirinya, tangan kanannya disegel, matanya tertutup, dan udara dingin mengalir di antara alisnya. Melihatnya, dia ketakutan, dan dia tidak berani merasakan sedikitpun penistaan U200B U200 Bagama. Kedua patung itu sakral dan husuk. Bahkan jika mereka tidak beriman, mereka memiliki hati untuk menyembah mereka. Yang kuat dipuja oleh semua orang, dan aura mereka berdua sangat kuat sehingga membuat orang menyerah dari hati. Nafas saja sudah sangat menakutkan, sangat luar biasa sehingga orang tidak bisa bernapas, dan hati pemujaan ingin sekali bergerak. Sepertinya hanya berlutut di depan mereka tidak akan takut. Bai Yingzui melihat kedua patung itu, dan suaranya bergetar. Jelas, dia dikejutkan oleh aura kedua patung itu, dan merasa berdiri di depan mereka tampak sombong dan kasar, dan dia akan dimaafkan hanya setelah beribadah. Jika Anda meminum pilnya, keinginannya akan lebih kuat saat ini, tapi jangan terlalu khawatir. Ini adalah patung yang hidup, dan memiliki nafas seperti ini adalah hal yang normal. Kata Longchen. Apa itu patung ekspresif? Bai Yingzui jelas belum pernah mendengarnya. Patung yang menyampaikan dewa-dewa itu untuk menyalurkan kekuatan iman kepada para pemujanya. Misalnya, jika mereka mengabadikan singgah sana ilahi saya, kekuatan keyakinan mereka akan saya nikmati. Ada juga sejenis patung yang disebut patung dewa, yaitu Brahma atau Luotianye. Itu bisa kehilangan kekuatannya kepada para pengikutnya secara terbalik, baik untuk membantu mereka menjadi lebih baik, atau untuk memberi mereka kekuatan yang lebih kuat. Namun, sebagian besar pembudidaya sama seperti Pixiu, mereka tidak bisa masuk, hanya ada sedikit patung dewa, dan jika mereka ingin mengeluarkan barang-barang di saku mereka, itu akan sulit. Dua patung ekspresif di depan mereka mewujudkan kekuatan keyakinan di lembah Pil Brahma selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tidak dibawa pergi oleh Brahma dan Luotianye, jadi paksaannya seluas laut, dan terlihat sangat menakutkan. Kata Longchen. Bai Yingzui tiba-tiba menyadari, dan pada saat yang sama mengagumi Longchen, dan berkata dengan kagum, kamu masih luar biasa, kamu tahu banyak tentang mereka. Longchen tersenyum sedikit. Saudaraku telah berurusan dengan mereka dari dunia fana ke dunia abadi. Tentu saja, saya tahu banyak. Tidak hanya saya mengerti, saudara laki-laki saya bahkan mengencingi kepala mereka. Longchen tiba-tiba memiliki ide yang berani di dalam hatinya. Jika dia bisa mengencingi kepala kedua berhala ini, seluruh surga kaisar akan terguncang. Ini adalah kesempatan bagus untuk membuat nama untuk dirinya sendiri. Apakah kamu berani menjadi lebih berani? Tiba-tiba Kian Kun Ding berkata. Senior, Longchen terkejut, dan Kian Kun Ding benar-benar mengetahui pikirannya berdasarkan fluktuasi jiwanya. Hancurkan kedua patung ini dan singkirkan kekuatan keyakinan. Dalam hal ini, kaisar Tian bisa terguncang. Kata Kian Kun Ding. Iya, selama kamu mendukungku untuk melakukannya, aku akan melakukannya. Siapa Longchen? Dia tidak pernah takut pada apapun. Sejak Kian Kun Ding bisa mulai, dia berani melakukannya sampai akhir. Menghancurkan patung mereka bukanlah tujuannya. Saya ingin kekuatan keyakinan mereka. Saya tidak tahu apakah itu karena pengaruh Anda. Saya tidak ingin mengambil jalan yang biasa sekarang. Kian Kun Ding berkata dengan agak tertekan. Kian Kun Ding selalu tenang dan tidak pernah suka mengambil resiko. Dalam alam bawah sadarnya, ia selalu merasa mengambil resiko itu bodoh. Tetapi setelah mengikuti Longchen begitu lama, dia menemukan bahwa Longchen diganggu oleh nasib buruk. Hanya dengan mengambil resiko dia dapat memperoleh sumber daya, dan semakin besar bahayanya, semakin kaya panennya. Saat ini, Kian Kun Ding juga sedikit lelah dengan cara promosi yang mantap dan mantap. Kuah bening sudah bosan minum air putih, tiba-tiba muncul keinginan makan daging. Kekuatan keyakinan yang terkandung di dalam kedua patung ini adalah karya yang luar biasa. Daging besar. Dibandingkan dengan panen daging keluarga panjang sebelumnya, panen keluarga panjang tidak ada bedanya dengan kaki nyamuk gelombang yang terpenting potongan daging ini bisa dimakan. Untuk sementara waktu, itu bergerak. Oke, senior, persiapkan dirimu, dan lakukan sementara yang lain tidak menjaga kita. Ketika Longchen mendengar bahwa dia akan menghancurkan patung Brahma dan Luotianye, dia sangat bersemangat dan melakukan apa yang dia katakan. Kian Kun Ding buru-buru berhenti, Hei, Hei, jangan khawatir, hal semacam ini harus dilakukan selangkah demi selangkah, dan kamu tidak bisa main-main tanpa berpikir. Selain itu, target Anda kali ini adalah domain setan api surgawi, bahkan jika Anda ingin menghancurkannya, Anda harus menunggunya dari api surgawi. Jika Anda keluar dari alam iblis dan bekerja lagi, tatanan tidak dapat diganggu. Itu terutama karena aku tidak menyukai kedua orang ini, kata Longchen. Maka kamu harus bertahan dulu, jangan bersemangat. Saran Kian Kun Ding Bai Yingzwe melihat wajah Longchen beberapa kali barusan, momen kemarahan, momen kegembiraan, dan sekarang ekspresi kengganan, dan Bai Yingzwe tertegun, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Berdentang. Tiba-tiba terdengar suara piano yang merdu. Suara piano terdengar di telinga, dan jiwa Longchen sedikit bergetar. Jantung Longchen berdetak kencang. Angka. Bab 5074, sapi tahanan dengan piano. Longchen melihat ke arah suara, dan ada platform tinggi antara patung Dabrahma dan Luo Tianyei. Awalnya, platform tinggi itu kosong, dan tiba-tiba terdengar suara piano yang merdu. Seorang wanita dengan gaun istana panjang berjalan pergi. Di platform tinggi. Liao Yu Huang. Longchen tidak menyangka bahwa dia bertemu dengan kenalan lain di sini, Liao Yu Huang dari Kinzong, dan sekarang Liao Yu Huang telah surut dari kehijauan masa lalu dan menjadi jauh lebih tenang, dan temperamennya tidak sama seperti sebelumnya. Jelas, latihan Kinzong adalah mengolah pikiran, dan mengolah pikiran adalah naik dan turun di dunia, untuk menemukan kesamaan poin antara tau musik dan tau surga, sehingga dapat melihat surga dengan musik dan menghubungkan surga dengan musik. Dari perspektif temperamen Liao Yu Huang, terakhir kali dia pergi, wilayahnya jauh lebih tinggi, dan tingkat pertumbuhannya juga luar biasa. Suara piano bergema di alun-alun, seperti manik-manik besar dan manik-manik kecil yang jatuh di atas piring batu giok, menarik perhatian semua orang sekaligus. Orang-orang bergegas ke platform tinggi, dan Longchen tidak terkecuali. Dia segera menarik Bai Yingzue dan menemukan lokasi tontonan terbaik yang paling indah. Berdentang. Liao Yu dan Huang Yu menjentikan jarinya, senarnya berdenyut, dan suara misterius itu menyegarkan. Pada saat itu, orang-orang seolah-olah berada di pegunungan dan perairan, membasu kotoran yang mencengangkan orang. Longchen sangat suka mendengarkan suara piano, karena ketika dia mendengar suara piano, dia akan memikirkan seseorang, yang berpakaian ungu dan memiliki temperamen yang mulia. Hidup dan mati bersamanya. Dia adalah Xi Yan. Setelah alam abadi, Xi Yan pernah menyelamatkannya, tetapi sekilas, Longchen bahkan tidak bisa melihat penampilannya, tetapi aura familiarnya sudah terkontaminasi dengan energi iblis. Xi Yan, di mana kamu? Orang-orang sangat khawatir. Longchen memandangi tangan ramping Liao Yu Huang, dan matanya berangsur-angsur menjadi lembab. Melihat ke masa lalu, di antara banyak wanita cantik, Longchen dan Xi Yan menghabiskan waktu paling singkat bersama, tetapi emosi di antara mereka tidak pernah berkurang sedikitpun. Tangan Xi Yan Yu membelai biola, penampakan ombak musim gugur yang mengalir, telah lama tertanam dalam jiwanya. Terakhir kali kami mengucapkan selamat tinggal, Longchen telah mencoba mencari tahu tentang berita Xi Yan, tetapi sudah lama tidak ada berita, sembilan hari, bagaimana cara menemukannya. Setiap kali rasa rindu membanjiri, itu akan diluar kendali. Saya tidak tahu kapan, suara piano berhenti, tetapi Longchen tidak menyadarinya sama sekali. Baru setelah Bai Ying Xuan menjabat tangan Longchen, Longchen bereaksi. Dengan ramah, cepat-cepat menyeka air mata dari wajahnya. Teman dari keluarga naga ini, adik perempuannya tidak sopan, bisakah kamu membiarkan adik perempuan itu bertanya, mengapa kamu menangis? Liao Yu Huang memandang Longchen dan berkata, saat ini Longchen, dengan rune emas di wajahnya, tampak seperti dia tidak seperti sebelumnya, auranya telah berubah, dan Liao Yu Huang tidak dapat mengenalinya. Tapi melihat ke mata Longchen, dia memiliki perasaan yang sama, dan ketika dia memainkan piano, dia melihat ekspresi kasih sayang di mata Longchen, dengan kelembutan yang tak ada habisnya, yang membuat hatinya bergetar, hampir tidak selaras. Setelah lagu dimainkan, Liao Yu Huang melihat sekeliling dan menemukan bahwa pembangkit tenaga listrik di alun-alun semuanya tertarik, dan kerumunan tidak ada habisnya, tetapi untuk beberapa alasan, Longchen ada di antara mereka, tetapi dia tampak menonjol. Menyolok. Saluran piano, jalan menuju hati dan hati menuju hati, karena suara piano membangkitkan emosi paling murni di hati manusia. Tak heran jika di antara para pemain kuat di lapangan, ada juga banyak orang yang tergerak oleh suara Liao Yu Huang, dan perasaan mereka yang sebenarnya terungkap. Tapi Longchen masih tampak sangat berbeda di antara orang-orang ini. Semula, setelah Liao Yu Huang selesai memainkan lagu tersebut, ia harus langsung turun. Melihat Longchen, dia tidak bisa tidak bertanya. Sebelumnya, dia sudah bertanya, tapi pikiran Longchen penuh dengan bayangan Xi Yan. Tidak mendengar sama sekali. Sekarang mendengar pertanyaan Liao Yu Huang, Longchen menghela nafas dan berkata dengan suara unik by Dalue, gadis itu sangat terampil dan memiliki pemahaman mendalam tentang piano, yang mengingatkan saya pada orang kepercayaan. Karena berpisah selama beberapa tahun, tidak ada kabar, dan jika saya ingin menemukannya, itu seperti mencari jarum ditumpukan jerami, tidak bisa ditemukan. Liao Yu Huang bertanya, apakah gadis itu mahir dalam musik juga? Longchen berkata, lupakan saja, saya bertemu dengannya karena acara akbar di mana kami berbicara tentang taoisme dengan gembira. Begitu dia mengatakan ini, Longchen teringat adegan berbicara omong kosong di depan Xi Yan dengan Monian, dan dia tidak bisa menahan perasaan penuh emosi. Ternyata yang mulia juga ahli musik. Liao Yu Huang berkata dengan terkejut dan gembira. Longchen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, tidak, aku bukan master, tapi aku sangat menyukainya. Yang mulia sopan, jika Anda bukan ahli musik, bagaimana gadis itu bisa menjadi orang kepercayaan Anda? Adik perempuan pernah mendengar bahwa ada keluarga naga yang mahir dalam musik dan memiliki bakat tertinggi. Wajah Liao Yu Huang menunjukkan sedikit rasa malu. Longchen tersenyum, yang mulia mahir dalam teori musik, dan wilayah Anda terlepas. Bagaimana Anda bisa diberkati? Keluarga itu selalu ada di sisimu. Di sampingku, bagaimana ini mungkin? Liao Yu Huang terkejut. Kamu mendapatkan piano ini baru-baru ini, kan? Longchen bertanya. Liao Yu Huang terkejut, iya. Kamu lihat kepala piano, apakah ada gambar tanduk banteng? Longchen bertanya. Liao Yu Huang terkejut lagi. Tentu saja dia tahu bahwa ada gambar tanduk banteng di kepala Qin. Bu Qin ini adalah harta karun yang dia peroleh secara tidak sengaja baru-baru ini, dan gambar tanduk banteng hanya akan muncul ketika pikirannya dan Qin-nya terintegrasi. Dan ketika muncul, hanya dia yang bisa melihatnya, yang lain tidak bisa. Dan Longchen mengatakan gambar tanduk banteng ini, dia terkejut dan menatap Longchen dengan tidak percaya, dan Bai Ying Sui di sebelah Longchen juga terkejut, dia tidak berharap Longchen memahami ini. Longchen berkata, karena kamu belum sepenuhnya mengenalinya gelombang hanya tanduk ganda yang terlihat, kepala tidak terlihat, dan badan tidak terlihat. Itu adalah sapi penjara dalam keluarga naga. Mereka adalah kelompok yang sangat istimewa dan hampir tidak termasuk dalam silsilah keluarga naga. Bagian depan tubuh mereka adalah lembu dan bagian belakang adalah naga. Mereka memiliki kekuatan darah naga, tetapi tidak memiliki keinginan untuk membunuh. Mereka lembut dalam temperamen, cinta damai, cinta musik, dan mendengarkan suara segala sesuatu. Di LinkedIn, saya harus mengatakan bahwa Anda telah memperoleh harta karun, yang akan membantu Anda mendapatkan lebih banyak wawasan tentang jalan kebahagiaan, tetapi ada satu hal yang harus Anda ingat. Petik 2. Liao Yu Huang berkata dengan wajah penuh hormat, adik sedang mendengarkan. Longchen berkata dengan wajah serius, artinya, jangan gunakan biola ini untuk membunuh, jika tidak, ia akan segera pergi, dan Anda tidak akan bahagia dengan tahanan selama sisa hidup Anda, dan Anda tidak akan pernah bertemu lagi di hidup ini. Saatnya melihat sapi penjara dengan biola. Omong kosong. Saat itu, cibiran datang dari kejauhan. Bab 5075, Provokasi. Longchen menoleh ke belakang dan menemukan bahwa pembicara itu tinggi seperti menara besi, dan seluruh tubuhnya terbungkus rune hitam pekat. Itu adalah Tianjiao Minglong Wuxiang kuno dari keluarga Minglong. Minglong Wuxiang dikelilingi oleh puluhan putra takdir dari klan Minglong yang mengikutinya. Putra-putra takdir yang perkasa, tetapi dia berjalan di belakangnya seperti seorang pengikut, tidak berani melangkah lebih dari setengah langkah, penampilan yang pemalu itu, sedih. Minglong Wuxiang mengambil empat langkah persegi dan berjalan dengan arogan. Banyak orang kuat di sekitar melihat mereka datang dan memberi jalan. Minglong Wuxiang berjalan tanpa halangan sampai ke depan platform tinggi, Liao Yuhuang melihat Minglong Wuxiang ini dan tidak bisa menahan sedikit cemberut. Dia mendengarkan urusan Longchen, tetapi orang seperti itu keluar untuk membuat masalah. Minglong Wuxiang mencibir, tawanan macam apa, mereka telah lama dikeluarkan dari klan naga, kamu tidak mengerti apa-apa, tetapi kamu berbicara omong kosong di sini. Begitu Minglong Wuxiang muncul, dia membidik Longchen. Pada saat ini, mata banyak orang di alun-alun tiba-tiba terfokus pada Longchen dan Minglong Wuxiang. Pusat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya sedang mendiskusikan secara pribadi bahwa ada banyak ras di sini, dan beberapa orang bahkan tidak mengetahui hubungan antara klan naga. Mereka berpikir bahwa klan naga selalu sangat bersatu. Kakak, lihat punggung orang itu, apakah itu terlihat seperti Hu Xiaoyu dan Feng Yu juga ada di antara orang banyak. Ketika dia melihat punggung Longchen berhadapan dengan Minglong Wuxiang, Hu Xiaoyu mau tidak mau gemetar. Seperti, sayangnya itu bukan dia. Sekarang dia harus menjadi dekan akademi pertama. Feng Yu melihat punggung Longchen dan hanya bisa menghela nafas. Ketika dia datang untuk membuka akademi Lingqiao, dia sebenarnya memiliki keegoisannya sendiri. Dia pikir dia kompetitif di hatinya. Dia tidak ingin menerima terlalu banyak bantuan dari Longchen. Dia ingin terus menjadi bosnya. Dia ingin memimpin klan Rongbis menuju kejayaan. Dia harus mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mencapai mimpinya. Selain Longchen, dia akan merasa rendah diri, dan orang kuat dari klan Rongbis sangat memuja Longchen. Dia takut suatu hari nanti, dia akan menjadi eksistensi yang dapat dibuang di hati mereka. Jadi, dia dengan tegas memilih untuk pergi, tetapi sekarang, dia menyesalinya. Dia tidak menyesali apa yang terjadi padanya. Itu adalah hukuman yang pantas dia terima. Kedalam rawa. Saya awalnya berpikir bahwa saya bisa bangkit di Beast Melting Alliance. Bagaimanapun, mereka semua dari jenis yang sama. Namun, dia menemukan bahwa jenis yang sama terkadang lebih kejam daripada yang berbeda. Namun, tidak ada panah mundur saat membuka busur, dia hanya bisa menggigit peluru dan melanjutkan. Selama dia tidak mati, bagaimanapun juga dia akan memiliki kesempatan. Juga, dia telah menaruh semua harapannya di domain Iblis Api Surgawi. Dia menginginkan putra takdir tingkat lanjut di domain Iblis Api Surgawi. Pada saat itu, dia akan mengambil kembali semua hutangnya. Melihat punggung Longchen, dia tiba-tiba merasa sangat kesepian. Dia memikirkan Longchen, senyumnya yang meyakinkan, dan bahunya, yang tidak lebar, tetapi tampaknya mampu membawa seluruh langit. Yang mendominasi, jika ada dia, alangkah baiknya. Tepat ketika Feng Yu memikirkannya, Ming Long Huxiang datang ke Longchen. Dia lebih dari satu kepala lebih tinggi dari Longchen. Longchen tampak sangat kurus dan kecil di depannya. Longchen memandang Ming Long Huxiang yang mendominasi dengan senyum tipis, saya tidak tahu, tahukah Anda? Anda adalah pengkhianat, seberapa banyak yang bisa Anda ketahui? Anda masih memiliki wajah untuk mengusulkan penghapusan kata. Apakah Anda tidak tahu bahwa keluarga Ming Long Anda telah lama dihapus dari keluarga naga? 50 langkah dengan 100 langkah, apakah itu menarik? Petik 2. Pop! Begitu kata-kata Longchen keluar, wajah semua pusat kekuatan klan Ming Long tenggelam, dan semua orang menekan senjata mereka dalam posisi bahwa mereka akan membunuh Longchen kapan saja. Dan Longchen mencibir pada postur mereka, jangan berpura-pura di sini, jika Anda berani mengambil tindakan di sini, saya jamin semua keluarga Ming Long Anda akan mati di sini, apakah Anda percaya? Ini adalah lapangan hantian, di kaki Dabrahma dan Luo Tianye. Siapapun yang berani membunuh di sini menghujat para dewa. Ini adalah tantangan terbesar bagi Brahma Pil Fali. Lembah Pil Brahma tidak akan pernah terbiasa dengan mereka. Murid-murid klan Ming Long terombang ambing, berpikir bahwa mereka dapat menakut-nakuti satu sama lain dengan tamparan di wajah, menyentuh senjata, dan ketenaran klan Ming Long, tetapi sayangnya, mereka lupa di mana itu, dan bahkan lebih lupa, seseorang di seberang mereka. Jangan kasar. Ming Long Wu Xiang itu masih sedikit cerdas, dan dia meminum bawahannya dengan wajah dingin, dan bawahan itu juga meminjam keledai untuk turun dan melepaskan tangan mereka, tetapi postur ini sepertinya memberitahu orang lain mengapa mereka tidak melakukannya. Tidak takut pada Long Chen, tapi semacam rasa hormat pada Ming Long Wu Xiang. Nak, sampai jumpa di alam iblis api surgawi. Kuharap mulutmu akan sekeras sekarang. Ming Long Wu Xiang memandang Long Chen dan berkata dengan dingin. Long Chen mengabaikan Ming Long Wu Xiang, tetapi memandang Liao Yu Huang dan berkata, jangan dengarkan beberapa orang idiot dan idiot. Karena Anda mendapat bantuan dari tahanan, Anda harus menghargainya dan mengingat kata-kata saya. Terima kasih atas pengingatmu, adik perempuan Liao Yu Huang sangat berterima kasih. Aku ingin tahu apakah aku bisa menanyakan namamu. Liao Yu Huang memberi hormat sedikit pada Long Chen. Aku bersenang-senang dengan Bai. Long Chen juga mengepalkan tinjunya. Hahaha. Nama yang buruk. Begitu saya mendengar namanya, saya tahu itu adalah tikus. Ketika Long Chen melaporkan namanya, pembangkit tenaga listrik dari klan Ming Long langsung mencibir, seolah-olah mereka telah mendengar sesuatu yang sangat lucu. Tapi wajah Liao Yu Huang berubah, nama hanyalah tanda, nama tidak bisa mewakili kekuatan seseorang, apalagi kultivasi seseorang. Bukankah terlalu kasar dan mengasuh bagi Anda untuk membatalkan orang lain hanya dengan nama? Petik 2. Dia sangat menghormati Long Chen, dan dia memohon dengan sepenuh hati. Kata-kata Long Chen sangat membantunya, dan dia berterima kasih. Sekarang orang-orang ini membatalkan Long Chen seperti ini, bahkan dia tidak bisa menahan amarah. Melihat kemarahan Liao Yu Huang, para murid dari klan Ming Long itu, lihat aku, aku melihatmu gelombang berhenti berbicara. Kin Zhong, mereka tidak ingin menyinggung, karena aku mendengar bahwa kin hubungan antara Zhong dan Brahma Pil Fali tidak biasa. Yu Huang, sedikit pertengkaran bisa membuatmu merasa kesal. Perubahan suasana hati Anda sangat besar, di mana Anda telah berlatih selama bertahun-tahun. Saat itu omelan datang, diikuti oleh sekelompok wanita Lian Buking Move, ke platform yang tinggi. Rombongan perempuan terdiri dari 12 orang. Mereka anggun dalam sosok dan cantik dalam penampilan. Kepala kelompok memiliki sanggul tinggi, dan rambutnya tergerai. Tidak ada satupun rambutnya yang berantakan. Wanita ini memiliki wajah yang sangat cantik, batang hidungnya lebih tinggi dari wanita biasa, dan matanya dipenuhi dengan dingin dan kesombongan. Kakak senior, Yu Huang tahu bahwa dia salah. Melihat wanita itu, Liao Yu Huang tiba-tiba menjadi ketakutan. Dan ketika wanita itu memandang Minglong Wu Xiang, ekspresi sarkastik muncul di sudut mulutnya, dunia telah berubah, dan bahkan pengkhianat pun berani pamer. Begitu wanita itu membuka mulutnya, wajah para penguasa klan Minglong berubah. Dia dengan kejam memperlihatkan bekas luka dari klan Minglong. Bab 5076, Kin Zong, Kin Keqing Wanita Kin Zong memiliki wajah acuh-ta'acuh dan nada dingin. Begitu dia membukanya, dia merobek bekas luka keluarga Minglong, yang membuat Minglong Wu Xiang marah. Namun, sebelum dia dapat berbicara, wanita Kin Zong itu memandang Long Chen dan Bai Ying Sui lagi, dan ada sedikit sarkasme di sudut mulutnya. Saat ini, pengkhianat masih bisa hidup berdampingan secara damai dengan mereka. Keluarga naga telah benar-benar menurun, dan bukan lagi keluarga naga seperti dulu. Ketika wanita Kin Zong mengatakan ini, Long Chen tidak bisa menahan cemberut. Apa maksud wanita ini? Setelah menghancurkan keluarga Minglong, dia datang untuk menurunkan keluarga Bai Long. Wanita itu melihat sekeliling, matanya penuh dengan penghinaan, dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Lembah Pil Brahma pernah berkata bahwa ketika alam iblis api surgawi dibuka, dan kesombongan surga berkumpul, pasti ada orang yang terpelajar dan berbakat, dan Anda dapat berbicara dengan Sekte Kin Saya. Berbicara tentang Tao, sekarang tampaknya mereka hanyalah sekelompok rakyat jelata, Anda tidak memenuhi syarat untuk mendengarkan saya bermain piano. Wanita itu mendengus dingin, lalu berbalik dan pergi. Awalnya, Liao Yuhuang dan yang lainnya sudah berdiri, menunggu untuk bermain piano bersama, tapi dia tidak menyangka wanita itu berhenti berakting. Kakak senior kecing, kami setuju dengan Dan Gu. Melihat wanita itu hendak pergi, Liao Yuhuang buru-buru berbisik. Saya tidak perlu Anda mengingatkan saya, musik Kin adalah cara yang elegan. Apa gunanya memainkan Kin dengan rakyat jelata, seperti memainkan Kin pada seekor sapi? Wanita itu mendengus dingin. Setelah berbicara, wanita itu menjentikkan lengan bajunya dan pergi dengan wajah dingin, menyebabkan orang-orang kuat yang hadir menjadi bingung, tidak tahu apa yang terjadi, dan semua orang tercengang. Aku tidak tahu apakah skillnya tinggi atau tidak, tapi temperamen ini benar-benar tidak kecil. Long Chen melihat ke belakang wanita yang pergi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Liao Yuhuang dan yang lainnya tampak malu. Awalnya, Kin Zong dan Lembapil Brahma telah bernegosiasi dan akan menampilkan tiga pertunjukan di sini. Kin Zong dapat menggunakan kesempatan ini untuk mendiskusikan roda suara dengan para master dunia. Bagi Kin Zong, ini adalah kesempatan yang sangat langka. Tetapi saya tidak menyangka bahwa Kin Keqing, master biola pertama dari sekte sitar, baru saja tiba, melihat dan pergi, dan semua orang merasa malu. Apa yang sedang kamu lakukan? Anda suka bermain, tetapi tidak ada yang memaksa Anda untuk bermain, dan Anda membuka mulut untuk mengutuk. Apa? Apa dia baru saja makan kotoran? Jalan. Kin Keqing itu terlalu sombong, Anda memandang rendah semua orang, Anda tidak bisa bermain, tetapi apa yang Anda katakan tentang rakyat jelata dan cara memainkan Kin pada sapi sama dengan memarahi semua orang? Kin Zong, meskipun terkenal di seluruh dunia, tetapi beberapa kekuatan yang bukan ras manusia, mereka tidak begitu terkenal, semuanya, beberapa orang langsung memarahi. Liao Yu Huang sangat malu mendengarnya, dan buru-buru berkata, maaf semuanya, kakak senior Kin Keqing sedang dalam suasana hati yang buruk hari ini, ada sesuatu dalam kata-katanya yang menyinggung kalian, adik perempuan itu ada di sini untuk meminta maaf kepada semua orang. Dan saudari kita ada di sini untuk semua orang. Ayo nyanyikan ansambel, dan tolong beri saya saran Anda. Setelah Liao Yu Huang selesai berbicara, dia membungkuk dengan hormat kepada semua orang. Liao Yu Huang anggun, nadanya rendah hati, dan suaranya semanis lonceng perak. Setelah dia meminta maaf, sulit bagi orang untuk marah padanya. Selain itu, bukan dia yang memarahi orang lain, jadi tentu saja orang lain tidak akan menyalahkannya. Setelah Liao Yu Huang dan para wanita saling memandang, pada saat yang sama, tangan giyok itu mengetuk senar piano, dan penonton tiba-tiba terdiam. Berdentang. Segera setelah itu, dua belas orang memetik senar dengan tangan giyok mereka pada saat yang sama, dan gerakan kedua belas orang itu seragam. Pada saat itu, orang-orang kuat di lapangan semuanya tidak tergerak. Meskipun mereka tidak mengerti iramanya, mereka bisa merasakan kesulitan yang hampir menyimpang. Ini seperti dua belas orang berbicara pada saat yang sama, tidak peduli seberapa rapi mereka berbicara, mereka dapat mendengar superposisi suara satu sama lain, dan mereka tidak akan pernah mendengar hanya satu suara. Tapi mereka melakukannya. Pikiran kedua belas orang itu terhubung dan menyatu. Jika digunakan dalam pertempuran, ini adalah formasi yang sangat menakutkan. Meskipun semua orang adalah orang awam, mereka juga dapat melihat pintu masuk. Yang paling penting adalah kedua belas jenis suara itu menyatu, dan suara-suara itu sepertinya diringkas menjadi satu. Suara piano yang lembut seperti gerimis yang jatuh di gunung dan sungai. Sangat lembut dan lembab, dan seperti bulan terang yang menggantung tinggi, menerangi dunia. Cahayanya sangat lembut dan lembut. Itu juga menerangi dunia, tapi tidak ganas dan mendominasi seperti matahari. Ketika piano berbunyi, seluruh alun-alun terdiam sesaat, dan tidak ada suara dari piano, bahkan mereka yang baru saja tiba, berhenti di jalurnya, karena takut suara mereka sendiri akan menghancurkan mereka. Suara yang indah itu. Suara piano awalnya lembut, kemudian suara mulai semakin keras, momentum berubah dari hangat menjadi megah, seolah-olah seekor anak ayam mulai melebarkan sayapnya, seperti bunga peoni yang akan mekar, dan pada saat ini, terdengar suara piano mulai menjadi rendah lagi. Kumpulkan kekuatan dengan suara rendah, lalu meledak dengan keras. Ritme suara piano semakin cepat dan semakin cepat, dan semakin kuat dan kuat. Pada saat itu, tampaknya elang menabrak langit, bunga-bunga bermekaran, matahari terbit, dan darah manusia langsung tersulut oleh suara piano. Tiba-tiba suara piano berakhir dengan tiba-tiba, tetapi di telinga dan pikiran orang-orang, gaungnya bertahan lama. Tidak ada suara di antara penonton, dan orang-orang masih tenggelam dalam keterkejutan yang ditimbulkan oleh suara piano. Ketika orang melihat wanita kinzong, beberapa mengagumi, beberapa mengagumi, beberapa mengagumi, dan beberapa memiliki jejak ketakutan di mata mereka. Karena beberapa orang dengan sengaja menggunakan kemauannya untuk menahan gangguan suara piano terhadap fluktuasi jiwanya, tetapi mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat melakukannya sama sekali. Setelah beberapa bunyi piano, mereka akan terbawa ke dalam lagu, dan gambaran tak berujung akan muncul di benak mereka. Jika itu adalah pertempuran, itu dipengaruhi oleh suara piano dan tidak dapat berkonsentrasi, dan kekuatan tempurnya akan sangat berkurang. Namun, ini bukan yang paling menakutkan. Hal yang paling menakutkan adalah karena suara piano dapat mempengaruhi jiwa seseorang, ia dapat mengendalikan jiwa seseorang. Ini adalah hal yang paling menakutkan. Di akhir pertunjukan, Liao Yuhuang dan yang lainnya mengumpulkan piano pada saat yang sama, dan membungkuk kepada semua orang. Rahmat hari ini, tulis Yuhuang, saya harap saya memiliki kesempatan untuk mendengarkan nasihat Anda sendirian. Tindakan Liao Yuhuang menyebabkan banyak orang mengalihkan perhatian mereka ke Longchen, dan pembangkit tenaga listrik keluarga Minglong memiliki ekspresi cemburu di wajah mereka. Setelah lagu itu, orang-orang mengejutkan Liao Yuhuang dan yang lainnya sebagai dewa, dan bahkan kekasaran kin kecing kepada mereka sebelumnya diterima begitu saja. Keterampilan piano mereka membuat orang merasa malu. Dan Liao Yuhuang sangat sopan kepada Longchen, yang tiba-tiba membuat banyak orang merasa tidak yakin, dan bahkan menatap Longchen dengan tidak ramah. Longchen sedikit tersenyum dan berkata, sama-sama, Nona, namamu mengandung irama pentatonik dan dua belas, dan pikiranmu memang layak untuk nama seperti itu. Namun, setelah Longchen selesai berbicara, dia ingin menamparkan mulutnya, tetapi sudah terlambat untuk menyesal, Liao Yuhuang juga terkejut, dia menatap Longchen dengan mata besar, Longchen diam-diam berteriak, dan buru-buru berkata, Orang kepercayaan saya punya teman gelombang bernama Gong Rui, yang memiliki arti yang sama dengan Yuhuang yang mulia. Liao Yuhuang baru pulih dari keterkejutannya. Dia sedikit tersenyum, itu kebetulan. Yang mulia adalah orang kedua yang memuji nama saya. Oh, seseorang mengatakannya sebelum saya, saya ingin melihat dan melihat. Longchen berpura-pura sangat tertarik. Maaf, saya tidak bisa menyebutkan namanya. Adik perempuanku ada yang harus dilakukan, jadi aku minta maaf. Liao Yuhuang membungkuk pada Longchen lagi sebelum pergi. Saat ini, punggung Longchen berkeringat. Sialan, mengapa Anda memiliki mulut seperti itu? Hampir dikatakan bahwa isiannya terungkap, Longchen sangat marah sehingga dia ingin menamparkan mulutnya, dan benar-benar tidak ada pintu. Bai Yingzui di sebelah Longchen memandang Longchen dengan tatapan kagum di matanya. Dia tidak dapat membayangkan bahwa bahkan Master Kinzong akan mengagumi Longchen, dan Longchen terlalu berpengetahuan. Apa yang sedang kamu lakukan? Pada saat ini, teriakan marah seorang wanita datang dari belakang Longchen, Longchen menoleh untuk melihat, dan tiba-tiba tinjunya berderit. Bab 5077, Huang Wudau Longchen menoleh dan kebetulan melihat seorang pria berambut ungu memegang pergelangan tangan Feng Yu. Feng Yu marah dan ingin membebaskan diri, tetapi mau tidak mau marah pada orang itu. Pria itu tinggi dan kurus, dengan rambut ungu yang aneh. Hal yang paling mengesankan adalah dia memiliki wajah yang sangat panjang, dan proporsi fitur wajahnya sangat berbeda dengan orang biasa, yang membuatnya terlihat sangat tidak nyaman. Namun, di matanya, ada simbol guntur yang tak terhitung jumlahnya berkedip, dan di tangannya yang besar, riak guntur terus mengalir, dia meraih Feng Fei, dan matanya penuh kejutan. Aku tidak percaya bisa bertemu wanita cantik seperti ini di sini. Meski darahnya tidak murni, aku suka penampilanmu. Jika Anda menyerah kepada saya, saya akan memberi Anda kemuliaan tertinggi. Ketika pria berambut ungu itu muncul, banyak orang berseru. Keluarga Phoenix suci listrik ungu. Seseorang mengenali identitas pria itu, pria itu mengulurkan tangannya, dan ada puluhan orang kuat dari klan petir ungu Divine Phoenix. Mereka semua adalah sihir ungu, dan rune guntur beredar di seluruh tubuh mereka, membuat mereka sangat mudah dikenali. Klan Phoenix suci petir ungu, banyak orang hanya mendengar tentang mereka, karena mereka hanya ada dalam legenda, dan hanya sedikit orang yang melihatnya dalam kenyataan. Rambut ungu, wajah panjang, tinggi kurus, dan mata guntur adalah ciri-ciri penting setelah mereka berubah menjadi bentuk manusia, dan orang-orang mengenali identitas mereka menurut legenda. Lepaskan saya. Teriak Feng Yu dengan marah, dia berjuang keras, tetapi dia tidak dapat melepaskan diri dari tangan besar pria itu. Kekuatannya sepertinya ditekan oleh energi aneh, dan dia tidak bisa menampilkannya, dan dia bahkan tidak bisa memanggil sebuah penglihatan. Terkejut dan marah, dia belum pernah bertemu lawan yang begitu menakutkan. Gadis kecil, jangan malu, ini adalah pangeran klan petir ungu Divine Phoenix kita, yang mulia Huang Wudau, jangan katakan bahwa Patriar kita adalah kaisar yang hebat, kita Huang Wudau sendiri kekuatan yang mulia dao juga cukup untuk memandang rendah jiutian. Seorang putra takdir dari Purple Lightning Divine Phoenix klan berdiri dan mencibir. Kaisar manusia. Pada saat itu, banyak orang berseru, apakah masih ada pusat kekuatan manusia setingkat kaisar di dunia ini. Terutama pembangkit tenaga listrik yang datang ke kaisar surga dari surga lain bahkan lebih ngeri. Penguasa manusia berarti bahwa setelah pembangkit tenaga sage surgawi memadatkan sembilan kinaga dari pembuluh darah surgawi dan kemudian mengembalikannya menjadi satu, kekuatan mereka sendiri, energi dao surgawi, serta berkah dari aura rasial, membuat terobosan dan memasuki wilayah kedaulatan manusia. Ada enam alam keabadian, enam alam keabadian, orang suci, orang suci, orang suci manusia, orang suci bumi, dan orang suci surga, yang secara kolektif disebut sebagai alam suci. Dan ketika berbicara tentang kaisar, itu bukan lagi alam suci, tetapi alam kekaisaran, yang telah mencapai ketinggian yang tak terbayangkan oleh banyak orang. Meskipun kekuatan sage surgawi tiga meridet dan empat gabungan sudah dapat menahan gunung dan laut serta menghancurkan langit dan bumi, itu masih merupakan alam suci. Bahkan jika sembilan meridian surgawi dipadatkan dan tidak dapat digabungkan, itu masih merupakan alam suci. Tapi setelah fusi, itu adalah kerajaan kaisar. Ini adalah daerah aliran sungai yang sangat besar. Ada semut di bawah kerajaan kaisar. Bahkan orang bijak surgawi sembilan denyut tidak melawan di sini di depan kaisar. Inilah celahnya. Alasan mengapa itu disebut human sovereign adalah karena tidak masalah jika Anda menginginkan sekelompok monster, binatang buas, roh, monster, setan, roh, del, Anda semua harus berubah menjadi humanoids untuk menyerang alam human sovereign. Dan, setelah sukses, Anda juga perlu untuk waktu yang lama mempertahankan bentuk manusia, oleh karena itu disebut kaisar. Tidak peduli bagaimana ras ini membenci dan memfitnah umat manusia, tetapi tidak mungkin, di ranah kaisar mereka, semua ras terjebak sampai mati, mau atau tidak, mereka harus mengambil langkah ini. Oleh karena itu, banyak ras yang kuat mengetahui rahasia ini, sehingga mereka akan membiarkan murid-murid mereka berlatih dan bertarung dalam bentuk manusia lebih awal, untuk mempersiapkan invasi kerajaan di masa depan. Meskipun semua orang tahu bahwa hampir tidak mungkin menjadi kaisar manusia, bahkan jika itu adalah seorang jenius yang tiada taranya, hampir tidak mungkin, tetapi meskipun harapannya sangat tipis, beberapa persiapan harus dilakukan. Jadi, meskipun itu adalah seorang jenius yang tak tertandingi, seorang jenius yang tiada taranya, kebanyakan orang tidak pernah berpikir bahwa suatu hari mereka akan dapat naik ke ranah kaisar, dan mereka bahkan tidak berani memikirkannya, karena itu adalah terlalu jauh dan terlalu jauh. Ketika semua orang mendengar kata Human Sovereign, mereka semua terkejut, belum lagi melihat kaisar sendiri, bahkan nama kaisar saja sudah cukup untuk membuat orang gemetar. Apakah kamu tidak akan membantu? Di kerumunan, Bai Ying Sui memandang Long Chen dan berkata, jika tidak nyaman untukmu, aku bisa membantu. Meskipun dia tahu bahwa dia bukan lawan dari orang itu, tetapi ini adalah lembah Pil Brahma, dan itu berada di bawah patung Tuhan, dia tidak percaya bahwa pihak lain benar-benar berani mengacau, selain itu, keluarga Bai Long juga memiliki kekuatan pencegah tertentu, dia maju, harus bisa membiarkan orang itu mundur. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, kita tidak bisa menyelamatkannya, satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya adalah dirinya sendiri. Saat ini, para wanita dari klan Rongbis juga bergegas mendekat. Mereka marah pada awalnya, lagi pula, Feng Fei berasal dari klan Rongbis. Ini untuk menamparkan wajah klan Rongbis, bahkan jika mereka tidak menyukai Feng Fei. Juga harus berdiri, tetapi ketika saya merasakan aura menakutkan pihak lain, saya langsung pingsan. Ketika mereka mengetahui bahwa mereka adalah kaisar dewa yang legendaris dan putra kaisar manusia, para wanita dari klan binatang Rongbis segera menyala. Feng Fei, apa yang kamu lakukan? Mengapa Anda tidak segera berterima kasih kepada Yang Mulia atas kebaikan Anda? Yang Mulia dapat melihat Anda, itu adalah berkah yang telah Anda kembangkan dalam delapan kehidupan Anda. Chatwoman dari klan Rongbis berteriak kepada Feng Fei. Dan wanita lain dari klan Rongbis memandangi pria itu dengan ekspresi tersanjung di wajah mereka. Feng Fei kaget dan marah saat mendengar ini. Biasanya tidak apa-apa diganggu oleh orang-orang dari klan Rongbis. Sekarang dia diintimidasi oleh orang luar, dia mendengar kata-kata Chatwoman di telinganya, dan niat membunuhnya meledak dalam sekejap. Tiba-tiba Feng Fei membuka mulutnya dan menggigit pergelangan tangan pria itu. Feng Fei tidak memiliki kekuatan lain, tetapi dia melakukan yang terbaik saat dia menggigit. Ah, bangsat. Pria dari klan Zidian Divine Phoenix menderita sakit pergelangan tangan yang parah dan digigit dengan darah yang menetes. Om. Namun, pada saat orang-orang dari klan Zidian Divine Phoenix melepaskan, Feng Yu dilepaskan oleh kekuatan yang tersegel, dengan tombak panjang di tangannya, Feng Ming bergema di langit, Feng Yu mengabaikan tendangan itu, dan semua tendangannya. Kekuatan terkonsentrasi pada di atas tombak, dia menusuk alis klan petir ungu Divine Phoenix. Pada saat ini, Feng Yu mengertakkan gigi, dia menusuk tembakan ini dengan tekat untuk mati, dia tahu bahwa kekuatannya jauh dari orang ini, dan jika dia ingin membunuhnya, ini adalah satu-satunya kesempatan. Namun, setelah membunuh pihak lain, dia pasti akan ditendang, dan dia pasti akan mati, tetapi pada saat ini, dia terus meledak dalam kemarahan dan keluhan yang tak ada habisnya. Sejak dia berpisah dari Long Chen, dia telah menahan sabar berulang kali, mundur lagi dan lagi, sekarang tidak ada cara untuk mundur. Pada saat ini, dia akhirnya ingat apa yang dikatakan Long Chen kepadanya, jalan kultivasi, jangan mundur gelombang setelah Anda mundur satu langkah, Anda akan mundur selangkah, sampai tidak ada cara untuk mundur dan Anda akan berakhir mati. Satu, sayangnya, sudah terlambat baginya untuk mengerti. Sekarang dia tidak punya pikiran lain, dia hanya ingin membunuh orang di depannya dengan sepenuh hati. Dia ingin menggunakan hidupnya untuk menulis pantang menyerah. Mati. Orang kuat dari klan Purple Lightning Divine Phoenix sangat marah, dan dia mengabaikan tembakan Feng Yu, dan masih menendang Feng Yu dengan kasar. Ledakan. Untuk keputus asaan Feng Fei, tombak panjang itu diblokir oleh perisai guntur yang berat pada jarak beberapa inci dari alis pria itu, tidak mampu menembus setengah jalan. Pada saat itu, Feng Fei tahu bahwa dia akan mati, senyum masam muncul di sudut mulutnya, dan dia perlahan menutup matanya, dan pada saat dia menutup matanya, sosok Long Chen muncul dalam dirinya. Pikiran, dan dia diam-diam berpikir, say, berhenti. Ledakan. Ada ledakan, Feng Yu ditarik ke samping oleh tangan yang kuat, dan satu kaki ditendang di betis pria itu, udara bergulung, dan cahaya guntur melonjak, dan sosok Long Chen muncul di tengah kerumunan. Sebelum. Bab 5078, Tuan Domain. Orang yang menembak tidak lain adalah Long Chen. Dia akhirnya menembak. Nyatanya, barusan, Long Chen telah berteriak di dalam hatinya, tembak. Memulai. Jika Feng Yu tidak mengambil tindakan, maka Long Chen tidak dapat mengambil tindakan. Jika dia tidak berani melawan dirinya sendiri, maka Long Chen tidak bisa menahannya untuk bertarung. Karena jalan, dia harus memilih sendiri. Selama dia berani bertarung dan berani bekerja keras, Long Chen dapat membantunya, dan dengan bantuan Long Chen, dia dapat berdiri kembali. Ada perbedaan besar antara Long Chen membantunya berdiri dan berdiri sendiri. Hanya ketika dia berdiri, dia bisa benar-benar berdiri. Jika Long Chen membantunya berdiri, ketika Long Chen pergi suatu hari, dia akan jatuh lagi. Jika Anda ingin menjadi pembangkit tenaga listrik yang nyata, Anda harus mengandalkan diri sendiri. Dan Feng Yu akhirnya pecah pada saat yang paling kritis. Pada saat itu, dia melepaskan semua beban, melepaskan semua kekhawatiran, semangat juangnya menyala saat ini, jadi Long Chen menembak. Feng Yu lolos dari kematian dan ditangkap oleh tangan kuat Long Chen. Pada saat itu, dia memandang Long Chen dengan tak percaya. Karena sentuhan kulitnya, dia tiba-tiba mengenali identitas Long Chen. Pada saat itu, air matanya tidak dapat ditahan lagi, dan mengalir seperti mutiara dengan benang putus. Sekarat Huang Wu Dao ditendang oleh Long Chen. Kekuatan besar mengguncang seluruh tubuhnya. Dia terkejut dan marah. Pada saat itu, Long Chen hampir secara naluriah menanggapi dengan tamparan di wajahnya. Pada jarak sedekat itu, Long Chen 100% yakin dan menamparnya dengan tamparan. Tapi ada terlalu banyak orang di sini, jadi Long Chen tidak berani menggunakan jurus ini. Melihat dia meraihnya dengan satu cakar, Long Chen hendak melakukan serangan balik, dan tiba-tiba jantungnya membeku, dia melepaskan serangan balik, mendengus dingin, dan mundur dengan tajam. Menghindari cakar Huang Wu Dao. Huang Wu Dao melewatkan satu pukulan, dan Guntur beredar di sekujur tubuhnya, seperti sambaran petir yang mengalir ke arah Long Chen, dan Long Chen telah mengambil posisi bertahan saat ini. Ledakan. Huang Wu Dao meraung, meninju, Guntur meraung, dan kekuatan pukulan memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Pada saat itu, orang-orang kuat yang hadir semuanya ngeri. Huang Wu Dao tidak terengah-engah, juga tidak memanggil penglihatan. Itu menyerang murni dengan kekuatan sumbernya, tetapi memiliki paksaan yang mengerikan. Kekuatan pukulan ini bisa membunuh Sun of Destiny. Ledakan. Tepat ketika pukulan hendak mengenai dada Long Chen, ekspresi ejekan muncul di wajah Long Chen, dia berbalik, dan pukulan itu meluncur ke dada Long Chen. Dengan satu pukulan, banyak orang berseru, dan bahkan wajah Huang Wu Dao berubah, dengan ekspresi ngeri di wajahnya, karena di belakang Long Chen ada patung Brahma, Huang Wu Dao sangat marah dan tidak memperhatikan sama sekali. Ketika saya sampai di patung itu, saya jatuh ke dalam perangkap Long Chen. Ternyata ketika Long Chen mengelak sebelumnya, dia sengaja mengubah ruang dan membuat Huang Wu Dao mengabaikan pemandangan di sekitarnya. Jika pukulan ini mengenai patung itu, kekuatan kepercayaan yang terakumulasi pada patung itu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya akan menyebabkan Huang Wu Dao melupakannya. Kocok langsung menjadi bubuk. Ledakan. Tiba-tiba, tirai tipis muncul di patung Brahma, memisahkan kepalan tangan Huang Wu Dao dari patung itu. Huang Wu Dao mengerang dan terbang keluar. Bang-bang-bang. Huang Wu Dao mendarat di tanah, berguling keluar, memantul ke atas dan ke bawah terus-menerus, dan sangat malu. Kamu sangat berani, kamu berani bertindak di depan dua dewa tertinggi, apakah kamu lelah hidup? Pada saat ini, dengusan dingin datang, dan kemudian, seorang lelaki tua berjanggut putih muncul di alun-alun. Temui pemilik domain. Ketika lelaki tua itu muncul, murid lembah Pil Brahma yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun segera membungkuk dan memberi hormat. Ternyata orang ini adalah pemilik domain dari Cold Sky Domain. hati Long Chen melonjak saat melihat lelaki tua itu. Baru saja, Huang Wu Dao menembak, dia akan menghadapinya dengan salib untuk menghancurkan dewa, tetapi dihentikan oleh Qian Kun Ding. Qian Kun Ding memberitahunya bahwa ada master yang mengintip. Dengan kekuatan Long Chen, dia memiliki kemampuan persepsi yang tajam dari seni tubuh Tyran Sembilan Bintang, tetapi dia tidak menghasilkan akal. Sekarang lelaki tua itu muncul, Long Chen merasakan kesemutan di kulit kepalanya, karena dari tubuhnya, Long Chen merasakan nafas dari pembuluh darah naga, dan nafas itu berbeda dari semua pembangkit tenaga yang diatemui sebelumnya, dan lelaki tua itu dibandingkan dengan ki dari pembuluh darah naga. Pembuluh darah naga orang lain adalah aliran dan sungai kecil, tetapi pembuluh darah naganya adalah lautan luas. Kaisar Manusia Long Chen menelan ludah, dia menebak identitas orang ini, Bei Ying Xuan sudah cukup kuat, tetapi dibandingkan dengan dia, dia masih terlihat sangat tidak penting. Pria tua itu menatap dingin ke arah Huang Wu Dao, yang bangkit dari tanah dan menyeka darah dari sudut mulutnya, berkata dengan dingin. Bodoh, jika kamu tidak memiliki hubungan dengan ayahmu, kamu akan menghujat Tuhanku. Kamu telah mati berkali-kali. Meskipun Huang Wu Dao sombong, dia bukanlah orang bodoh. Pada saat itu, dia juga melihat bahwa lelaki tua di depannya, seperti ayahnya, adalah pembangkit tenaga manusia setingkat kaisar. Sekarang dia telah dimarahi, dia tidak berani diam. Pria tua itu menoleh untuk melihat ke arah Long Chen, dan berkata dengan dingin, kapan keluarga Bai Long menjadi begitu licik dan berbahaya. Apakah kamu berpura-pura? Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, Long Chen tiba-tiba merasakan seluruh tubuhnya bergetar, seluruh orang tidak dapat bergerak untuk sesaat, tekanan keras hampir menghancurkan Long Chen, dan kekuatan Long Chen mulai melonjak, hampir secara naluriya akan meledak. Tunggu, dia sedang mengujimu. Kian Kun Ding berteriak. Long Chen juga tahu bahwa dia sedang menguji dirinya sendiri, tetapi di bawah tekanan kematian, kekuatannya akan meledak tak terkendali, dan dia sudah mati-matian menekannya. Berdengung Sisik putih di tubuh Long Chen muncul, dan kecemerlangan ilahi terus berkedip, tetapi di bawah tekanan lelaki tua itu, darah merembes keluar dari bawah sisik naga, yang sepertinya menghancurkan Long Chen sampai mati. Feng Yu dan Bai Ying Sui terkejut. Mereka ingin membantu Long Chen, tetapi mereka terkejut menemukan bahwa mereka tidak tahu kapan, mereka tidak bisa bergerak, dan mereka bahkan tidak bisa berkedip. Long Chen kaget dan marah, orang tua ini, bukankah dia benar-benar ingin membunuh Lao Su? Kebencian tak berujung tumbuh di hati Long Chen, dan dia telah berulang kali menyapa 18 generasi leluhur lelaki tua itu. Sebuah pembangkit tenaga listrik tingkat manusia yang bermartabat benar-benar mempermalukannya, dewa kecil, betapa tidak tahu malu seseorang gelombang dapat melakukan hal seperti itu. Hal yang paling dibenci adalah bahwa Kaisar terlalu kuat, begitu kuat sehingga membuat putus asa. Jika dia bertemu Sanmei Tian Sheng Long Chen, dia akan kalah, tetapi masih ada kesempatan untuk melawan. Dan menghadapi pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar manusia, itu seperti semut menghadapi gajah, itu hanya akan dihancurkan, dan tidak ada kesempatan untuk melawan, mati lemas semacam itu membuat niat membunuh Long Chen melambung ke langit. Panggilan Tepat ketika Long Chen akan dihancurkan, tekanan yang menakutkan menghilang seketika, Long Chen tidak bisa lagi menahannya, dan jatuh ke tanah dengan sangat lembut, Bei Ying Sui dan Feng Yu buru-buru mendukung Long Chen dan mencegahnya jatuh. Pada saat ini, wajah Long Chen sangat jelek, dan matanya penuh dengan niat membunuh Shen Leng, tetapi dia tidak berdaya untuk melawan. Melihat mata sedingin es Long Chen, lelaki tua itu berkata dengan dingin, Kamu menghujat Tuhanku, aku akan memberimu hukuman kecil hari ini. Jika Anda berani melakukannya lagi, jangan salahkan orang tua itu karena kejam. Panggilan Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, riak muncul di ruang di sekitar tubuhnya seperti air, dan orang itu langsung menghilang. Bab 5079, Tunggu Aku Pemilik domain pergi, Huang Wu Dao tampak murung. Dia baru saja menamparkan penghalang yang dibuat oleh pemilik domain. Anda harus tahu bahwa penghalang itu diatur oleh pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar manusia, dan itu berisi kaisar manusia. Kekuatan Meskipun master domain tidak ingin membunuhnya, dia kembali dengan seluruh kekuatannya sendiri, ditambah kejutan dari kekuatan kaisar, kejutan itu menyebabkan kelima organ dalamnya retak, dan dia hampir memuntahkan seteguk darah. Pada saat ini, yang lain telah terluka parah, tetapi dia sangat kuat, mengertakan gigi dan menahannya, berpura-pura bukan apa-apa, menatap Long Chen dengan dingin. Nak, tunggu, di alam iblis api surgawi, kepala lehermu akan diambil. Pada saat ini, wajah Long Chen pucat, dan niat membunuh di matanya tidak berkurang. Dia memandang Huang Wu Dao dengan dingin. Aku sudah lama memikirkan hidupmu. Akan lebih baik jika Anda bisa mengirimkannya ke pintu Anda. Pada awalnya, Huang Wu Dao yang hampir menabrak kapal terbang debu naga di luar Cold Sky Territory. Saat itu, Long Chen sudah memikirkan untuk memperkosanya. Alhasil, jalan musuh menyempit, dan sebelum dia bisa menemukannya, orang ini sudah menabraknya. Mari kita lihat, klan naga putih, ham, sepertinya tidak perlu ada di masa depan. Huang Wu Dao mendengus dingin, dan pergi bersama orang-orang, kata-katanya sangat arogan. Meskipun Long Chen terbiasa melihat orang sombong, orang sombong seperti itu sangat jarang. Dalam kata-katanya, ada arti langsung menghapus keluarga Bai Long. Apa yang dia andalkan? Apakah itu dirinya sendiri, atau ayah kaisarnya? Ketika Lao Su dipromosikan ke alam abadi, Lao Su harus bertemu denganmu, kaisar manusia, Lao Deng dari lembah Pilbrahma. Tunggu Lao Su. Long Chen diam-diam menggertakkan giginya. Apa kamu baik-baik saja? Bai Ying Sui mendukung Long Chen dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Aku, batuk, Long Chen hendak berbicara ketika dia tiba-tiba batuk dengan keras. Bajingan ini, berikan aku tangan yang berat, Tunggu aku. Long Chen meraung di dalam hatinya, lukanya lebih serius dari yang dia bayangkan. Penguasa domain lembah Pil itu tidak tahu apakah dia ingin menghapusnya, atau jika dia ingin membuat klan Bai Long aib, atau jika dia benar-benar curiga padanya, prestise kaisar hampir menghancurkan Long Chen. Tulang dan meridian rusak parah. Jika bukan karena keinginan kuat Long Chen menjadi tertindas akan menyebabkan keinginannya runtuh dan jiwanya rusak, maka itu akan sangat merepotkan. Melihat ini, Chatwoman mengutuk dengan wajah muram, Feng Yu, kamu pembuat onar, cepat kembali padaku, jangan di sini. Oh! Alhasil, sebelum Chatwoman sempat menyelesaikan kata-katanya, Feng Yu menamparkan wajahnya dengan lima jari seperti pengait. Chatwoman tidak menyangka bahwa Feng Yu yang selalu pengecut akan tiba-tiba melawan. Diruntuhkan. Sialan, apa menurutmu aku masih Feng Yu yang membiarkanmu menggertakku sebelumnya? Saya bahkan tidak takut mati, apalagi yang bisa Anda gunakan untuk menindas saya. Feng Yu menatap Chatwoman dan menggertakkan giginya. Pada saat ini, Feng Yu memiliki wajah yang ganas, menggertakkan giginya, dan menakuti Chatwoman dan yang lainnya untuk mundur. Feng Yu memang bukan Feng Yu yang asli, dia lebih seperti binatang buas yang bergegas keluar dari kandang untuk bersiap membalas dendam. Setengah dari wajah wanita kucing itu tertangkap, tetapi dia tidak mau menangis, dan sekarang dia ditakuti oleh Feng Yu dan mundur lagi dan lagi, Feng Yu memandang mereka dengan ekspresi muram. Penghinaan yang kamu berikan padaku, aku akan mengembalikanmu ribuan kali, dan kamu menungguku. Pada saat ini, Chatwoman dan yang lainnya tidak peduli lagi harus berkata apa, dan melarikan diri dengan panik. Menurut pendapat mereka, Feng Fei gila saat ini, dan dia tidak bisa mempertaruhkan nyawanya apakah dia berani bergerak. Hu Xiaoyu memandang Feng Yu, dan dia sedikit takut. Saat ini, Feng Yu memang sangat menakutkan. Feng Yu memandang Hu Xiaoyu, dan ada sentuhan kelembutan di matanya. Jangan takut, saudari, kita tidak punya apa-apa lagi, dan tidak ada yang perlu ditakuti. Mulai sekarang, saudara perempuan kita akan bergantung satu sama lain seumur hidup, dan bersama-sama kita akan berjuang untuk keabadian. Kemudian bunuh Melting Beast Alliance dan singkirkan anggota klan kita. Hutang darah harus dibayar dengan darah, dan tidak ada orang jahat yang telah menghina kita yang dapat diampuni. Petik 2 Melihat Feng Yu, Hu Xiaoyu mengangguk. Dia sudah lama ingin menolak, tetapi dia tidak berani, juga tidak bisa menolak. Sekarang Feng Yu rela menyerah, dia juga memutuskan untuk menyerah. Anda. Feng Yu memandang Longchen, tepat ketika dia akan berbicara, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan segera menutup mulutnya. Namaku Baidalue, dan merupakan kehormatan besar bertemu dengan wanita cantik berukuran super sepertimu. Longchen memandang Feng Yu dengan senyum di wajahnya. Hu Xiaoyu juga terkejut ketika Longchen menyebut nama kecantikan yang terlalu besar. Pada saat itu, dia akhirnya mengerti bahwa orang yang menyelamatkan mereka adalah Longchen. Karena ketika Longchen bersama mereka sebelumnya, dia sering memuji Feng Yu sebagai kecantikan berukuran super, tetapi Feng Yu jelas tidak menyukai gelar ini, tetapi Longchen sering menelpon dan dia terbiasa. Pada saat itu, air mata Hu Xiaoyu tidak bisa berhenti mengalir. Faktanya, Hu Xiaoyu selalu menjadi pengagum Longchen, dan dia telah lama menganggap Longchen sebagai pemimpin mereka. Ketika Feng Yu memisahkan mereka dari Longchen, dia diam-diam menangis berkali-kali. Tetapi dia juga tahu karakter Feng Yu dan apa yang dipikirkan Feng Yu, jadi dia hanya bisa mengikuti. Sekarang dia melihat idola di hatinya lagi. Pada saat itu, di malam gelap yang panjang, dia akhirnya melihat fajar. Pada saat itu, dia merasa seluruh dunia menyala. Aku, Bai Dalue, adalah tuan pertama dari generasi muda keluarga Bai Long. Ini adalah tuan kedua Bai Ying Sui. Mari kenali dia. Longchen memperkenalkan Bai Ying Sui kepada mereka. Bai Ying Sui bing sui pintar. Dari reaksi keduanya, terlihat bahwa mereka mengenali identitas Longchen. Longchen dapat memberi tahu mereka identitas mereka, yang berarti mereka benar-benar dapat dipercaya satu sama lain, dan mereka sangat antusias. Longchen, apa kamu baik-baik saja? Feng Yu memandang Longchen, sedikit khawatir. Pada saat yang sama, ada rasa bersalah yang tak ada habisnya di matanya. Longchen melakukan ini untuk menyelamatkannya. Ketika saya berpikir bahwa jika saya tidak meninggalkan Lingqiao Akademi Gelombang, hal-hal ini tidak akan terjadi sama sekali, tiba-tiba saya merasa menyesal dan sedih. Aku baik-baik saja, Lao Deng benar-benar tak tahu malu. Suatu hari Lao Su akan berbalik dan membuka pantatnya. Longchen mengertakan gigi dan menyebutkan masalah ini. Longchen penuh dengan api. Perasaan tidak mampu berjuang akan membuat orang gugup. Longchen tidak pernah ingin mengalami kedua kalinya dalam hidupnya. Untungnya, dia akan memasuki alam iblis api surgawi. Tubuh. Pada saat itu, bahkan jika Anda tidak dapat mengalahkan Kaisar, Anda harus dapat melarikan diri. Ini tidak akan seperti situasi saat ini. Setelah menelan ramuan, semangat Longchen sedikit terguncang. Bai Ying Sui mengusulkan untuk kembali ke sarang Wanlong untuk beristirahat, tetapi Longchen menolak. Meski cederanya mengerikan, tidak akan ada pertempuran besar di kota Hantian, jadi jangan takut, dia bisa berkultivasi sambil melakukan hal lain. Ayo pergi, seberangi alun-alun, itu rumah lelang Hantian, ayo kita lihat. Longchen menarik nafas dalam-dalam dan berjalan ke belakang alun-alun bersama semua orang. Bab 5080, zona perdagangan bebas. Melintasi alun-alun, ada gunung tinggi di depannya. Gunung itu diratakan dan sebuah istana dibangun. Disinilah biasanya para murid dangu tinggal. Ketika saya melihat tempat tinggal para murid Pilfali, bahkan Longchen tidak bisa menahan nafas, itu disebut kehidupan di sini. Setiap murid memiliki istana dengan satu pintu dan satu halaman. Meski istananya tidak besar, ada beberapa hal di dalamnya dan beberapa hal yang seharusnya tidak ada. Yang paling penting adalah ada lingkaran sihir di dalamnya. Tidak terlihat besar dari luar, tetapi tidak ada yang seperti dunia di dalamnya. Orang luar tidak dilarang masuk ke sini, tetapi setelah masuk, Anda hanya dapat mengunjungi, tetapi Anda tidak dapat menyentuh apapun di dalamnya, jika tidak maka akan menyebabkan tuan rumah tidak senang. Setiap kediaman murid Pilfali dilengkapi dengan ruang alkimia, ruang latihan, dan ruang nyanyian, tempat mereka tinggal dan tinggal. Delapan pelayan melayani mereka. Semua tempat tinggal sangat bersih dan luar biasa bersih. Bai Yingzwe tampak iri, dan Feng Yu dan Hu Xiaoyu bahkan lebih merindukan, tetapi Longchen mengatakan kepada mereka untuk tidak tertipu oleh fenomena yang dangkal. Apa yang Anda lihat adalah apa yang ingin ditunjukkan orang lain kepada Anda. Longchen tidak percaya bahwa murid biasa dari Brahma Pilfali dapat diperlakukan dengan sangat baik. Selain itu, sekte normal, siapa yang akan membiarkan orang lain melihat di mana para murid tinggal. Ini jelas untuk menciptakan rasa kesejahteraan. Jika murid lembah Pilbrahma benar-benar menginginkan apa yang diinginkannya, dia masih akan menghitung api mataharinya. Jika mereka benar-benar bahagia, apakah mereka akan menyembunyikan begitu banyak kedengkian di mata mereka? Longchen biarkan mereka melihat, jangan terlalu serius, saat matahari menyinarimu, kamu akan selalu menunjukkan yang terbaik dalam terang dan menyembunyikan yang buruk di tengah kegelapan. Mendengar apa yang dikatakan Longchen, ketiga gadis itu tiba-tiba menyadari, dan pada saat yang sama, mereka menghela nafas pada kebijaksanaan Longchen, dan Feng Yu tersenyum pahit di dalam hatinya. Ada seorang pria bijak di sisinya, tetapi dia bersikeras pada kebodohannya, dan akhirnya mencapai titik ini. Sudah banyak klan yang mati lemas di Bismelting Alliance karena kebodohannya. Ketika dia memikirkan hal ini, dia merasa sangat menyesal. Longchen tampaknya telah melihat pikirannya dan berkata, sebagai seorang pemimpin, Anda akan selalu menghadapi berbagai pilihan, dan pilihan yang salah tidaklah buruk. Apa itu menakutkan? Tanya Feng Yu. Hal yang menakutkan adalah kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk memilih. Kata Longchen. Feng Yu menganggup ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi setelah mengatakan itu, keputusan satu orang menentukan hidup dan mati orang lain. Keberanian ini tidak dimiliki oleh semua orang, apalagi setelah mengalami kegagalan. Longchen, apakah kamu pernah membuat pilihan yang salah? Feng Yu mendengar kata-kata itu. Longchen menggelengkan kepalanya dan berkata, dalam kasus saya, tidak ada yang salah, karena saya melakukan hal-hal sesuai dengan hati saya, benar atau salah tidak penting bagi saya. Legiun darah naga yang lahir dan mati bersamaku, dari lebih dari 10 ribu orang, sekarang hanya memiliki lebih dari 7 ribu hingga kurang dari 8 ribu. Apakah menurut Anda semua keputusan saya benar atau salah? Petik 2. Feng Yu terkejut, lalu tersenyum pahit, sepintar kamu, kamu tidak bisa sempurna, apalagi aku. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Tidak ada yang bisa mengatakan apa yang akan terjadi di masa depan. Keputusan Anda sekarang tampaknya benar, tetapi jika waktunya diundur 10, 100, atau seribu tahun, Anda dapat menjamin apakah keputusan Anda benar. Longchen memandang Feng Yu dan berkata, jawabannya adalah tidak, tidak ada yang bisa, karena tidak ada yang bisa, tidak perlu khawatir tentang benar dan salah. Menyaksikan saudara laki-laki saya meninggal secara tragis, rasa sakitnya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Setelah kesedihan, aku akan menghapus air mataku dan terus berjalan dalam kegelapan dengan senyuman di wajahku. Karena sejak awal, kami menyadari bahwa kami yang hidup membawa keinginan saudara-saudara yang telah meninggal itu untuk hidup lebih baik, dan kami harus menerobos kegelapan dan melihat fajar yang indah. Petik 2 Hati Feng Yu bergetar, dan simpul depresi di hatinya, di bawah kata-kata Longchen, seperti baik suai bertemu matahari terbit, perlahan mencair, masalah yang tidak dapat dipahami itu, tiba-tiba terungkap. Sebenarnya, apa yang Feng Yu alami, Longchen sudah mengalaminya, dan mencerahkannya hanya dengan beberapa kata. Pada saat itu, kulit Feng Yu tidak lagi suram, dan matanya berangsur-angsur terlihat seperti masa lalu, seolah-olah dia telah lolos dari kutukan, dan temperamennya berubah. Melihat penampilan Feng Yu, mata Hu Xiaoyu memerah karena kegembiraan. Dia tahu bahwa mantan Feng Yu telah kembali. Sementara Bai Ying Sui mengagumi Longchen, dia menemukan bahwa semakin dia mengenal Longchen, semakin dia akan merasakan kekuatannya, bukan kebetulan, tetapi tak terhindarkan. Kekuatannya tercermin dalam semua aspek, seolah-olah dia seperti dewa tanpa kelemahan. Terima kasih, Feng Yu memandang Longchen dan berkata dengan penuh kasih sayang. Jika bukan karena seseorang di sebelahnya, dia pasti akan memeluknya erat-erat, pria yang telah membantunya berkali-kali dan memberinya kehidupan baru. Sama-sama, bukan, siapa kita, Longchen berkata sambil tersenyum. Sambil berbicara dan tertawa, mereka berempat melewati kediaman murid Dangu dan sampai di sebuah alun-alun. Alun-alun ini jauh lebih kecil dari alun-alun hantian sebelumnya, tapi itu hanya dibandingkan dengan alun-alun hantian. Dibandingkan dengan alun-alun keluarga panjang, ukurannya ribuan kali lebih besar. Saat ini, alun-alun sangat ramai dan ramai. Di sekitar alun-alun, ada semua toko, dan ada suara tawar-menawar yang tak terhitung jumlahnya, serta cemohan dan omelan. Begitu Longchen dan yang lainnya muncul, beberapa murid yang mengenakan kostum pilvali berteriak, jangan gunakan kekuatan di area perdagangan bebas, jika tidak, tidak peduli siapa, mereka akan diusir dari Cold Sky Territory. Murid Pangu mungkin terlalu banyak berteriak, dan suaranya menjadi serak. Ketika gelombang orang datang, dia akan berteriak lagi, agar semua orang tahu bahwa kekuatan tidak diperbolehkan di sini. Gelombang perdagangan bebas ini. Toko-toko di pinggir distrik semuanya disiapkan oleh Brahma Pilvali untuk pasukan utama, dan keluarga Bailong juga berhak mendapatkan toko, tetapi toko ini tidak gratis, dan harga sewanya sangat tinggi. Klan Naga Putih menolak secara langsung. Di satu sisi, tujuan mereka berbeda, dan klan Naga Putih tidak memiliki apapun untuk diperdagangkan. Namun, meskipun sewanya setinggi langit, itu hanya dapat diperdagangkan selama beberapa hari, tetapi tidak ada satupun lowongan di toko-toko sekitarnya, dan semuanya telah disewa. Lagipula, ada terlalu banyak orang di sini, semua suku memilikinya, dan peluang bisnisnya sangat luar biasa. Namun, ini juga merupakan tempat di mana konflik kemungkinan besar akan pecah. Oleh karena itu, seluruh alun-alun dipenuhi oleh orang-orang dangu yang kuat yang bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban. Dan dalam kehampaan, seorang lelaki tua dari tiga tingkat Sagesurgawi, duduk di sana bersila, memantau seluruh alun-alun, lagipula, ada terlalu banyak jenius di sini, dan Sagesurgawi satu garis dan dua garis keturunan tidak bisa memegang tempat, mereka membutuhkan orang yang kuat untuk menguasai lapangan. Di tengah alun-alun, ada sebuah bangunan yang sangat menarik perhatian. Long Chen membawa ketiga orang itu dan berjalan ke sana untuk pertama kalinya. Tempat itu adalah tempat untuk menukar mata uang, dan ketika dia melihat mata uang yang perlu digunakan, Long Chen mau tidak mau menghirup udara dingin.